Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat enjoy channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai kepres nomor 2 tahun 2022 Tentang hari kedaulatan negara Dan di dalam kepres itu Tidak ada nama Pak Harto Padahal Pak Harto ini Turut ambil bagian Sebagai pemimpin perang pada waktu Serangan 1 Maret 1949 Awalnya teman-teman Kenapa ada serangan 1 Maret 1949 Karena ini Yogyakarta pada waktu itu Dikuasai oleh Belanda Karena Belanda melakukan agresi kedua Dan menguasai kota Yogyakarta Kemudian ada inisiatif Dari Hamengkubwono ke-9 Berkirim surat kepada Jenderal Sudirman Dimana dalam surat itu Meminta untuk melakukan serangan kepada Belanda Yang telah menguasai Yogyakarta Dan surat yang dikirim oleh Hamengkubwono ke-9 itu Diterima dan disetujui oleh Jenderal Sudirman Dan minta untuk koordinasi dengan Pak Harto Nah itu teman-teman Kalau kita melihat sejarah terkait serangan 1 Maret 1949 Yang itu dimuat dalam Kepres nomor 2 tahun 2022 Tetapi sayang nama Pak Harto tidak ada di situ Dan terkait nama Pak Harto yang tidak tercantum dalam Kepres itu teman-teman Kemudian ada kritikan yang datang dari Fatlison Minta Supaya bisa Berdebat Aduh argumentasi dengan Pak Mahfud MD Karena Pak Mahfud mengatakan Kenapa tidak dicantumkan nama Pak Harto Karena Kepres itu bukan buku sejarah katanya Jadi nama Pak Harto tidak dimasukkan di sana Tetapi kalau dalam buku sejarah itu memang dimasukkan nama Pak Harto Jadi intinya teman-teman Kepres nomor 2 Tidak ada nama Pak Harto Itu yang disesalkan oleh Fatlison Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Mengenai tantangan Fatlison kepada Pak Mahfud MD Terkait sejarah perjuangan 1 Maret 1949 Dimana ada peran Pak Harto di sana Karena Pak Harto memimpin perang pada waktu itu Dan beliau berada di posisi barat Kemudian sampai ke Malioboro Itu peran dari Pak Harto Tetapi peran Pak Harto itu kok tidak dimasukkan dalam Kepres nomor 2 tahun 2022 Kita baca berita teman-teman Dari sindonyus.com Fatlison tantang Mahfud MD adu data Doktor saya bidang sejarah Fatlison langsung merespon Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD Soal Kebenaran Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 Dia membeberkan peran Suharto Dalam apa yang disebut Rekonsiliasi Nasional pada Juli 1949 Seperti diberitakan Fatlison meminta Agar Kepres 2 tahun 2022 Tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara Di Revisi Karena salah fatal Kepres itu dinilai Fatli berusaha membelokkan sejarah Karena Tidak mencantumkan Nama Suharto Sebagai salah satu aktor penting Serangan Umum 1 Maret 1949 Selain itu Kepres juga Tidak mempertimbangkan Peran penting Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI Di Bukit Tinggi Ini pernyataan Yang disampaikan oleh Fatlison teman-teman Beliau paham betul Terkait Serangan 1 Maret 1949 Dimana Pak Arto Ikut terlibat di dalamnya Di dalam serangan 1 Maret Selama 6 jam itu Karena pada waktu itu teman-teman Serangan 1 Maret 1949 1949 itu cukup berhasil Karena TNI Tentara pada waktu itu Tentara nasional Indonesia Bisa muasai Jogja Selama 6 jam Itu membuktikan Bahwa Tentara Rakyat Laskar Masih Melakukan serangan balik Ini menunjukkan dunia Bahwa TNI masih ada Kenapa begitu? Karena di Luar negeri sana Ada propaganda Dari Belanda Bahwa TNI sudah hancur TNI sudah tidak ada Ternyata muncul serangan 1 Maret 1949 Yang menunjukkan Bahwa tentara Indonesia Masih ada Jadi propaganda Belanda ini Dibantah oleh Indonesia Buktinya Buktinya ada serangan balik Buktinya ada serangan balik kepada Belanda pada waktu itu Wartawan dan Forum Akademik Jelas Mahfud kepada Wartawan Jumat 4 Maret 2022 Lagipula Meski nama Suharto Tak ada dalam Kepres Tapi Suharto Tetap Disebut Sebanyak 48 kali Dalam Naskah Akademiknya Hal itu pun Juga dibenarkan oleh Sejarawan dari UGM Kita Tak pernah Meniadakan Peran Suharto Malah itu Di Nasah Akademik Kepres Nama Suharto Disebut 48 kali Karena kita Pemerintah Mencatat dengan Baik peran Pak Harto Ucapnya Merasa Terusik Fadli Lewat akun Twitter pun Membeberkan Bidang keilmuan Yang dipelajarinya Kebetulan Doktor saya Bidang sejarah Dari Universitas Indonesia Cuit Wakentum Partai Gerindra itu Jumat 4 Maret 2022 Petang Fadli Mengungkapkan Bagaimana Suharto Berperan Sebagai Penengah Di antara Perbedaan Pandangan Elit Politik Indonesia Pada Periode itu Saya juga Meneliti PDRI Negara Hampir Pecah Gara-gara Konflik PDRI VS Terasa Bangka Jendal Sudirman Pun Mulanya Enggan Bertemu Soekarno Hatta Untuk Rekonsiliasi Nasional Juli 1949 Baru Setelah Dipujuk Pak Harto Akhirnya Mau Bertemu Tulis Anggota Komis 1 DPR Ini Dia pun Menantang Mahfud Sebagai Representasi Pemerintah Untuk Beradu Data Pak Mahfud MD Mari Ajak Diskusi Atau Debat Saja Sejarawan Di Belakang Kepres Itu Kita Bisa Adu Data Dan Fakta Tapi Jangan Belokan Sejarah Kata Fadlison Nah Itu Teman-teman Kepres Nomor 2 Tahun 2022 Di sana Tidak ada Nama Pak Harto Padahal Menurut Fadlison Pak Harto Punya Peran Penting Dalam Peristiwa Serangan 1 Maret 1949 Itu Jadi Pak Harto Terjun langsung Berperang Melawan Belanda Pada Waktu Itu Tetapi Nama Beliau Tidak ada Di dalam Kepres Tersebut Dan Ini Menurut Fadlison Perlu Adu Data Adu Argumentasi Pak Mahfud MD Selaku Representasi Dari Pemerintah Mengenai Sejarah Perjuangan Pak Harto Pada Maret 1949 Jadi Itu Teman-teman Kalau kita Melihat Sejarah Perjuangan Bangsa Kita Melawan Belanda Ada Peran-peran Pak Harto Yang Cukup Signifikan Dalam Perang Melawan Belanda Pada 1 Maret 1949 Itu Toh Pada Kepres Tersebut Tidak ada Nama Pak Harto Di dalamnya Padahal Pak Harto Punya Peran Penting Dalam Peristiwa Tersebut Dan Ini Yang Disesalkan Oleh Fat Lison Jadi Ini Menurut Fat Lison Perlu Diruruskan Terkait Sejarah Perjuangan Bangsa Di dalam Kepres Nomor 2 Tahun 2022 Jadi Apakah Tantangan Tantangan Dari Fat Lison Ini Diterima Oleh Pak Mofod MD Adu Data Adu Fakta Secara Akademik Terkait Peristiwa Tersebut Kita Tinggal Tunggu Saja Teman Teman Apakah Pak Mofod Menerima Tantangan Dari Fat Lison Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh